Sementara itu, saudara seorang pria di Kediri tega menyiram air keras ke istri dan anaknya. Perbuatan itu terjadi setelah pelaku kesal dengan istrinya yang tidak mau diajak pulang. Dengan tangan terborgo, seorang pria digirim personel Polres Kediri untuk ikut konferensi pers yang dikelar Polres Kediri. Warga Magelang Jawa Tengah ditangkap setelah melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Menurut keteran polisi, pelaku datang dari Magelang ke Kediri untuk mengajak pulang sang istri. Namun ia emosi dan kesal saat istrinya justru tidak mau menuruti ajakannya. Pelaku akhirnya menyiram air keras ke istri dan anaknya saat keduanya tertidur. Akibatnya, kedua korban mengalami luka bakar serius dan kini harus dirawat di Surabaya. Nah, ada pun motif dari jantian tersebut, pelaku merasa jengkel, 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 berbata istrinya, lalu kemudian pelaku menghubungkan penyiraman air keras terhadap istri dan anaknya. Pelaku yang sempat kabur telah ditangkap tim resma Polres Kediri. Pelaku dijerat masa 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.